Tips buat milih sepatu hiking loh Oke, yang pertama kalian harus perhatikan bagian outsole sepatu bergerigi atau tidak Karena kalian gak pernah tahu kondisi trekking, basah, licin, ataupun berlumut ya Untuk menghindari kalian agar tidak terpleset karena licin Nah, yang kedua perhatikan juga ketahanan air dari sepatu tersebut sudah waterproof ataupun belum Karena ini sangat penting banget kalau kalian lewat di jalur berair ataupun sumai-sumai kecil Itu tetap tidak jadi masalah Dan sepatu kalian atau kaki kalian tetap kering untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Lanjut yang ketiga, kita pilih model yang high atau middle Untuk menjaga mata kaki kalian dari betul-betulan, benda-benda tajam, ataupun akar di trekking ya Dan juga menjaga engkel kalian tetap stabil di medan yang berat Lanjut yang keempat, perhatikan juga busah atau insole di dalam sepatu Karena untuk menjaga kecamanan kalian saat berjam-jam melangkah Nah, yang kelima ini lebih penting banget Jadi, memilih sepatu gunung itu pilih satu size di atas size normal yang kalian pakai Misalnya, kalian pakai size 42, kalian pilih size 43 Penggunanya, jadi saat kita turun, jari kaki kalian menahan topangan tubuh kalian di depan sepatu Jadi, jari kita butuh ruang buat menahan itu Oke, cukup tips dari gue Kalau kalian mau tambahin, komen aja di bawah ini Thank you Thank you Thank you Thank you selamat menikmati